MUI dan Ormas Islam dengan tegas menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ormas Islam di Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila sebagai sumber falsafah bangsa dan kehidupan bernegara. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila belakangan tengah menjadi pembicaraan dan ini memicu sejumlah tangkapan politisi dan tokoh agama yang menganggap RUUHIP tak memiliki urgensi. Majelis Ulama Indonesia Batam dan Puluhan Ormas Islam dengan tegas menolak dan meminta penghentian pembahasan RUUHIP. Terkait aksi turun ke jalan menolak RUUHIP, mendapat tangkapan dari tokoh muslim Batam Ustadz Firdaus LCSPDI, aksi dimu turun ke jalan secara tegas tidak setuju karena menjadikan mudoran. Sebaiknya dilakukan dengan diskusi dengan pemerintah untuk membahas hal ini. Terkait masalah aksi yang dilakukan oleh beberapa kelompok umat Islam yang turun ke jalan dan menunjukkan penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang itu, saya secara pribadi tidak setuju dengan adanya aksi turun ke jalan karena terdapat banyak moksadat atau kemudorotan yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak mengerti tentang masalah ini. Dia hanya ada semangat, dia hanya dipervokasi dan seterusnya. Maka secara tegas saya tidak setuju dan sangat mendukung daripada apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang membentuk tim jihad konstitusi yang dengan itu, dengan tim itu dia datang ke pemerintah untuk membahas dan menyampaikan secara baik penolakan-penolakan umat Islam dan juga dari ormas-ormas yang lain yang dengannya pemerintah bisa mengerti, yang dengannya pemerintah bisa memahami daripada penolakan ini sehingga masalah bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa ya ada aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh umat Islam. Ustadz Firdaus menghimbau kepada seluruh masyarakat Batam dan Kepri agar masalah ini diserahkan kepada yang berwenang supaya benar-benar dapat diselesaikan dengan baik tanpa melakukan aksi-aksi anarkis. Oleh karenanya saya menghimbau kepada kaum muslimin khususnya di Batam dan juga umumnya di Kepri ini agar hal ini diserahkan kepada yang berwenang untuk menjelaskan tentang atau menyampaikan penolakan umat Islam kepada pemerintah baik itu serahkan kepada ormas-ormas Islam yang besar ataupun lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI ataupun melalui daripada anggota-anggota DPR yang ada di Batam dan juga Kepulauan Riau supaya benar-benar ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh umat Islam. MUI Batam meminta kepada DPR RI untuk tidak mengkhianati masyarakat dengan tidak melanjutkan pemasannya dan membatalkan RUU HIP. Paribintani dan Aceh Junaidi, AINews, melaporkan.